Kebutuhannya bukan untuk saya, untuk Jik sendiri. Jik sendiri kan nggak mungkin pakai mobil. Betul. Buat apa juga mobil banyak. Iya, sakonnya udah cukup. Kebutuhan kita adalah teman-teman yang datang ke Bali itu kan banyak. Relasi kita di seluruh Indonesia. Sedangkan Krishna dibesarkan oleh teman-teman dari luar. Nggak ada salahnya kita begitu teman-teman dari luar butuh kendaraan, butuh akomodasi, ya kita punya lebih dipinjamkan, bukan disewakan. Halo, saya STS2. Sobat, Ajit, semuanya dimanapun anda berada. Masih bersama saya, Ode Krishna Buwana. Dan sekarang kita berada di rumah Aji. Apa kegiatan kita hari ini? Jadi, aku kasih tahu. Ode kasih tahu sama teman-teman semua, sobat-sobat Aji, bahwa Aji nggak sadar kalau mobilnya sudah sampai di rumah. Jadi, beliau itu beli mobil CJ ini kemarin dibawain sama kakak. Terus, ada mobil baru lagi, Alphard ya, Transformer. Itu baru datang kemarin. Dan Aji kan kemarin sibuk banget. Jadi, beliau nggak tahu sampai malam itu, beliau nggak tahu bahwa mobilnya sudah sampai di sini. Dan mobil kemarin kita sembunyiin. Mobil kita sembunyiin dulu, pagi ini baru kita keluarin. Dan nanti kita tunggu Aji datang dulu. Seperti apa tanggapan beliau. Karena beliau sudah punya Velfire, sudah punya apat, tapi datang lagi apat yang baru. Dan dia lupa. Aji lupa. Kapan belinya? Datangnya kapan? Itu lupa konfirmasi. Kita lihat bagaimana keseruannya. Hanya di channel Krishna Walla Walli. Ciao. Sampai Taji. Bentar, bentar, bentar. Sampai Taji. Ini merupakan salah satu pengurus kendaraan yang ada di sini ya. Beliau namanya Pak Dek Gatre. Kita nggak pernah wawancara sama beliau. Karena beliau lah yang satu-satunya orang yang bisa mengendari seluruh kendaraan yang ada di sini. Bentar, lu, Pak Dek. Nanya dulu. Pak Dek. Pak Dek, Pak Dek. Pak Dek, Pak Dek. Pak Dek, Pak Dek, Pak Dek udah berapa tahun kerja di sini? Sering berkaya. Ah, nggak serius. Pak Dek, udah berapa tahun kerja di sini? Dua tahun. Dua tahun, bohong. Sepuluh tahun. Oh, sepuluh tahun. Wih, lama ya. Sepuluh tahun. Pak Dek, ini mobil ini kapan datangnya? Nggak tahu, Pak Dek. Pak Dek juga nggak tahu? Nggak tahu. Pak Dek kemarin keluar sama ibu. Oh, iya. Benar-benar. Sampai di rumah udah ada mobil. Tentunya di rumah udah ada mobil aja ya? Itu sudah. Satu lagi luar. Yang CJ. Kalau yang CJ itu kemarin Odeh membawa sama kakakak ya kan? Nah, yang ini juga nih malamnya. Begitu kita sampai di sini, ada mobil. Jadi kita sembunyiin dulu tadi pagi di sebelah situ kan? Baru tadi Pak Dek, pindahin di sini ya? Iya. Data beli ini ya? Berarti Aji nggak tahu juga dong berarti? Nggak tahu. Nggak tahu pasti ya? Pak Dek datang juga nggak lihat Aji. Iya, benar-benar. Ya. Oke, oke. Pak Dek, makasih banyak ya Pak Dek ya. Oh, iya. Makasih banyak juga sudah merawat seluruh mobil yang ada di sini. Mantap, keren Pak Dek. Mantap. Mantap. Gitu katanya. Oke, Sobat Aji, kita sambil nunggu Aji datang. Ada baiknya kalau kita kecek dulu ya. Kita ngecek dulu barang mobil Alfa Transformers ini di dalamnya ada apa aja ya. Siapa tahu teman-teman ada penasaran. Tapi nggak sedikit juga teman-teman yang sudah punya Alfa dong ya kan? Sekarang kita cek di dalamnya. Wow, amazing. Nah, ini kita kayak konten apa gitu ya? Blonde-blonde gitu ya. Kita kayak konten-konten blonde-blonde supercars gitu ya. Nah, Alfa ini disuguhi dengan kenyamanan berkendara ya sebenarnya. Satu, kenyamanan bagi penumpang ya. Passenger-nya itu nyaman banget. Dari tempat duduk dan everything-nya. Fitur-fiturnya juga amazing, canggih. Ya. Aku juga nggak tahu gimana cara bukanya. Wow. Semua hidrolik seperti itu. Kemudian ini juga. Ini mundur. Untuk mundur juga elektrik banget semuanya. Oke deh. Tinggal tunggu aja aja. Begitu aja keluar. Kita lihat seperti apa ekspresi beliau. Karena beliau sangat suka banget sama mobil. Kita bisa lihat dari sini koleksinya. Beliau sangat suka dengan mobil. Sangat suka dengan motor. Sangat suka dengan otomotif. Jadi nggak salah kalau beliau menjadi ketua ini. Oke deh. Tetap ikuti di channel Krishna Lola Bali. Ciao. Oke sobat Aji. Kita tadi udah dikasih kabar. Udah jam setengah sembilan. Aji udah siap-siap. Sekarang kita coba tanya Aji. Halo. Sya-sya-sya Aji. Wow. Ganteng banget Aji. Kundangan. Kundangan kemana Aji? Mahara nih. Pada acara ya? Kek launching ini deh. Pabek ya. Sobat Aji jangan sampai terpukau melihat Aji yang ganteng sekali ya. Aji kita mau pakai mobil baru ya? Enggak lah. Emang mobil Alfa datang. Ini sih mobil Alfa Transformer baru. Loh? Loh? Apa datang? Kan bener kan Aji gak tau kan? Tapi Aji ingat gak kalau Aji beli mobil? Ingat. Ini mobilnya dadakan. Belinya dadakan? Dadakan. Karena kan selama ini teman-teman banyak ke Bali. Terus kita kendalanya kadang-kadang kurang mobil. Kurang mobil. Itu kan udah ada Alfa, udah ada Velfair juga udah ada di dalam. Alfa ada dua. Tapi kita perlu Transformer satu. Ini Transformer. Itu Alfa yang dua. Ya ini Transformer. Ini yang terbaru 2021. 2021. 2021? Beli berapa sih harganya? Enggak tau ya 1,3 ya. Ya baru datang semalam. Pas Aji datang itu Aji pasti gak lihat. Karena kita sembunyiin di tempatnya. Terus tadi pagi baru dimasukin sini lagi. Oh kalau memang udah ada baru yaudah. Ntar kan Raffi datang. Ini aja pakai buat jemput ya. Ini mau dipakai untuk jemput Raffi Ahmad. Iya Raffi dadakan dia datang hari ini sampai Senin. Wow. A.A. Raffi kamu mendapat mobil baru dari Aji untuk bisa dikendarai di Bali ya. Perawannya langsung Raffi yang pakai. Mantap nih. Nanti pasti suksesnya juga kayak Raffi nih. Pasti ini mobil nih. Ah Mbak Sadar nih. Aji belum lihat nih. Aji belum lihat dalamnya? Belum. Oke. Cepat aja coba kita lihat yuk. Dalamnya yuk. Wow. Luxury ya. Nyaman gak Jik? Karena kita gak pernah. Karena kita beli Alphard ya. Kita beli tapi bukan untuk Jik sih. Kita beli mobil Alphard termasuk transformer itu bukan Jik yang pakai. Kalau ada teman-teman datang. Teman-teman Jakarta kan. Jabat dan teman-teman artis. Biasanya kita siapin mobil. Kalau diperlukan. Nah cuman jarang sih teman-teman pinjam mobil. Tapi kan Jik gak enak. Karena teman kita banyak. Udah lah. Kita selalu menawarin mobil. Artinya kalau yang datang itu misalnya 100. Paling yang 50 persen mau. Artinya semua itu teman-teman tuh tulus membantu. Membantu Jik juga untuk mempromosikan. Tidak ada tujuan apa-apa. Artinya istriks bukan teman-teman yang pinjam. Bahkan Jik yang menawarkan. Nah sekarang ini beli transformer yang terbaru ini. Karena kita juga butuh. Udah 3 tahun ini. 2 tahun ini gak punya Alphard terbaru. Sedangkan sekarang kan udah. Jamannya udah transformer. Makanya kita beli. Secara pribadi bukan Jik yang pakai. Jik pakenya paling selalu pakai apa? Jazz. Apa ya? Bantar Pak Jiro. Paling mahal Pak Jiro yang kita pakai. Kita pakai Pak Jiro. Harusnya kalau orang undangan itu ya. Sekarang kan undangan resmi. Betul. Orang pasti pakai mobil mewah. Iya mobil yang terbarunya dia. Apalagi yang terbaru. Ini malah kita kasih rapi yang bawa. Kita beli-beli pakai Pak Jiro. Pak Jiro itu santai. Ih, santap deh aja deh. Oh, dahulu nih. Ini yang bawain siapa kemarin? Ini kemarin dibawa sama kakak, Jik. Jam berapa? Sore. Sore. Pas baru pulang dari itu. Dari touring kemarin kan. Iya. Pulang dari touring abis itu dibawa keliling dulu sama kakak. Enak, enak gak? Wah, kata dia gak ada yang berani mepet, Jik. Kenapa gitu? Besi semua. Besi semua. Semua pada binggir gitu. Apalagi yang bawa kakak. Anehnya tuh, Jik beli sesuatu yang pakai orang lain duluan. Jik belum pernah pakai mobil ini. Nah, Jik. Ini juga salah satu mobil baru juga. Ini mobil baru. Kenapa sih Jik? Jik begitu suka banget sama mobil sih, Jik? Suka artinya karena kebutuhan ya? Iya. Mudah, udah. Kita lihat alfadnya tuh. Betul. Ini alfad 2. Nah, ini gak pernah dipakai lagi, Mersi. Ada gak sebenarnya, Jik, cita-cita dari kecil? Kayak dulu misalkan, Jik suka main mobil atau apa, tau-taunya. Sekarang udah punya dengan keuangan istilahnya yang ada atau ini. Akhirnya, Jik mewujudkan cita-cita itu, Jik. Ya, yang pasti, Jik beli sesuatu tidak akan pernah memaksakan diri. Ya. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, memang kalau bicara sekarang di masa pandemi ini kondisi ekonomi kan masih berat. Nah, tetapi syukurnya di masa pandemi ini, Jik banyak punya inovasi produk baru. Akhirnya, kata orang balik, Astung Kare rezekinya cukup lancar. Cukup lancar. Akhirnya, boleh saya mengatakan di sini, Krishna itu bisa keluar dari krisis pandemi. Karena, Jik banyak inovasi. Nah, begitu banyak inovasi, produk-produk banyak laku. Ya, seyogianya, Jik minta kembali di Jemen, tolong dong siapin mobil yang terbaru. Paling enggak, di tahun 2022, eh, di tahun 2022 ini kita butuh 7 unit. Wow. 7 unit mobil. Karena kebutuhannya bukan untuk Jik sendiri. Jik sendiri kan nggak mungkin pakai mobil. Betul. Buat apa juga mobil banyak. Ya, satu aja udah cukup. Kebutuhan kita adalah teman-teman yang datang ke Bali itu kan banyak. Relasi kita di seluruh Indonesia. Sedangkan Krishna dibesarkan oleh teman-teman dari luar. Mas, enggak ada salahnya kita begitu teman-teman dari luar butuh kendaraan, butuh akomodasi, ya kita punya lebih, ya dipinjamkan. Bukan disewakan. Ya, ya, ya. Bukan disewakan. Artinya, Jik nggak pernah membatasi teman, entah siapapun, ya kita pasti kasih pinjam mobil. Nah, dikondisikan dengan yang dibutuhkan mobil apa, gitu. Tergantung dari teman kita kan, artinya tidak asal ngasih mobil. Oh, teman kita juga nggak sebebas itulah. Jadi tetap juga pilih-pilih, gitu. Nah, sepanjang kita ada mobil lebih, kita bisa pinjamkan, kenapa nggak? Betul, betul. Iya, artinya kalau kita kebutuhan, Jik, paling cuma dua mobil aja cukup dirubah. Buat keluarga satu, buat Jik satu. Nah, ini kan sekarang udah hampir, mungkin nanti lagi 2022 ini 20 mobil. 20 mobil. Artinya maaf ya, bukannya kita sombong. Iya, iya, iya. Artinya, karena kebutuhan kita untuk teman-teman yang datang ke Bali banyak banget. Iya, mau gimana lagi? Orang taunya kalau ke Bali, ya belum ke Bali, kalau belum ke Krisna. Jadi belum ke Bali, kalau belum ketemu sama Haji Krisna. Oke deh, sepat Haji, coba kita lihat mobil Haji, apa namanya, Alphard-nya ya. Padahal kalau dipakai kan, itu ada tamu datang. Jik, Alphard yang paling pertama Haji beli yang mana, Haji? Ini kalau tidak salah, ini Vellfire, ini Vellfire ya. Ini Vellfire 2022, tapi masih bagus banget. Ini Alphard 2017. Ini lecet aja nggak ada? Bener. Karena jarang dipakai, karena jarang dipakai. Saya baru mau nanya, ini kok mobil yang ada di sini semuanya nggak ada yang lecet? Bukannya nggak ada lecet ya? Begitu teman-teman pakai, pasti sering lecet. Begitu lecet, begitu selesai, kita langsung masih bengkel. Kemarin juga Pak Rastanda bilang kayak gitu, Sobat Haji. Begitu off-road, biasanya orang off-road, lecet, pecok gitu ya. Dibiarin, tapi kalau Haji begitu lecet, baret dikit, cet Pak Rast. Intinya gini, kalau orang off-road, kan mobil udah biasa lecet. Begitu kita off-road, selesai off-road, kita langsung cet. Gitu, karena ini nggak bisa. Nggak sih, kalau off-road sih nggak mahal ya. Tapi kalau mobil-mobil Alphard sih mahal cetnya. Apalagi yang kelas supercar, yang lambung, bisa lecet sampai 35 juta. Iya. Wah, ini emang, jadi gini ya Sobat Haji, pertemanan itu tidak melihat jenjang. Jadi sebagaimanapun pertemanan kalian, kemudian kalian selak, semasa kalian masih tulus untuk berteman, bisnis juga tulus untuk berbisnis, jadi tidak dicampur adukan, itu semuanya akan fine-fine aja dan akan menjadi semakin erat. Seperti Haji, kalau beliau berteman dengan artis, ya berteman. Bisnis is different than the business, gitu loh. Jadi bisnis ya bisnis, teman ya teman, gitu. Jadi pada saat teman-temannya lagi datang ke Bali, yaudah Haji menjabu sebagai teman, bukan sebagai bisnis. Tapi begitu mereka berbicara tentang bisnis, bisnislah yang berkata, begitu kata Haji. Oke, tetap ikuti channel Krishna Ula-Ula Bali, karena kita akan melanjutkan perjalanan sekarang bersama Haji, menuju ke tempat-tempat yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Krishna Ula-Ula Bali. Saya Odeh Krishna Buwana dan juga Wira. Ijin pamit undur diri. Ciao, ciao! Sampai jumpa!